Target Arlian Shah Abdul Manan menuju tim utama Persija Pilar muda Persija, Arlian Shah Abdul Manan mempunyai 3 target setelah pulang dari pemusatan pelatihan panjang bersama timnas U20 Pada laga uji coba terakhir melawan Uzbekistan U20, tanggal 30 Januari tahun 2024 Pemain yang akrab dipanggil Arli itu berhasil mencetak gol kedua untuk Indonesia walaupun akhirnya kalah dengan skor 2-3 Setelah kembali ke Akademi Persija, Arlian Shah menceritakan kebiasaan positif yang bisa diaplikasikan bersama tim macan muda Soal kedisiplinan saat latihan dan bagaimana memberikan ekstra kemampuan di lapangan sudah menjadi hal yang harus saya lakukan Selain itu motivasi untuk selalu jadi lebih baik pun harus terus muncul dalam diri saya sekarang, ujar Arlian Shah Pemain kelahiran tanggal 20 Desember tahun 18 tahun lalu itu membidik beberapa target dalam beberapa waktu ke depan Target saya untuk yang paling dekat ingin menjuarai kompetisi Elite Pro Akademi Kemudian ingin dipercaya untuk bisa terus memperkuat timnas Dan target terakhir saya tentu saja bisa menuju tim utama Persija Amin, kata Arlian Shah Sosok Arimaring, mesin gol dan asis PSIM Yogyakarta, opsi menarik Persija Performa Arimaring sebagai penyerang sayap kanan dapat diadu dengan pemain lain Selama bermain untuk PSIM Yogyakarta di Liga 2, dirinya berhasil mencetak sebanyak 5 gol dan 3 asis dari 17 pertandingan Permainan yang ciamik membuat dirinya menjadi salah satu aset terlincah klub Laskar Mataram tersebut Kelincahannya bisa saja menjadi opsi pemain untuk klub lain, seperti Persija Arimaring mengawali karir sepak bolanya bersama tim junior Bali United Ia masuk ke tim Bali United U19 pada tahun 2017 Pada tahun 2018 dirinya sempat membela Malang United Di musim 2019, Arimaring pernah bermain untuk Mubaba Bel United di Liga 2 Ia memperkuat Bali United U20 di kompetisi Pro Elite Akademi PSSI tahun 2019 Arimaring direkrut oleh Sulut United di tahun 2021 dengan menandatangani kontrak satu musim pada Jumat, tanggal 26 Maret 2021 Diketahui pada tahun 2019, Arimaring sempat mengikuti seleksi squad Macan Kemayoran Di lapangan PSAU TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Namun, dirinya harus puas terlempar dan dicoret dari seleksi tim Staff kepelatihan Persija Jakarta kemudian memberikan kesempatan kedua kepada Arimaring Namun lagi-lagi ia kurang beruntung dan gagal lolos seleksi tim Persija